Kami coba lakukan itu di Jakarta Jadi saya sering sampaikan gini Mas Ari Saya lebih cenderung untuk menunjukkan apa yang sudah dikerjakan Sebagai dasar bagi orang menilai besok mau bagaimana Daripada sekedar besok akan ini, akan ini, akan ini Nah akan, akan, akan mungkin besok juga belum kejadian Tapi kalau sudah kan sudah ditunjukkan Jadi ketika kita berbicara tentang pemerataan pertumbuhan ekonomi Apa yang kami kerjakan di Jakarta? Ini sebagai contoh Cara kita menyelesaikan masalah Jakarta ini sektor jasa Kita ingin kesetaraan itu hadir Ingat gak dulu pernah ada larangan sepeda motor Lewat jalan sutiman Berapa kendaraan bermotor lewat sana Pengantaran, pengantaran delivery Yang pakai go food dan lain-lain Betul Per hari di jalan Jenderal Sudirman Itu 500 ribu pengantaran Oke, 500 ribu pengantaran Jadi bagaimana pertumbuhan yang ada di jalan Jenderal Sudirman itu Ini kan elitnya bisnis Indonesia bukan? Lalu kuenya itu gak bisa dirasakan rumah tangga-rumah tangga di seluruh Jakarta Karena mereka gak bisa ngirimin kelepon, gak bisa ngirimin kue, gak bisa pesenan-pesenan itu semua Kenapa? Jalan harus dipakai mobil Itu yang saya maksud Buat kebijakan Membuat agar pertumbuhan yang dirasakan oleh satu Itu dirasakan juga oleh yang lain Dimana letak pengganjalnya Buka pengganjalnya itu Oke, itu satu contoh Bagaimana itu bisa dirasakan oleh semua Itu begitu terjadi mas Artinya ada 500 ribu delivery Yang bisa dilakukan per hari Sebulan itu Berapa tuh? 500 ribu kali Ya sekitar 15 juta Persis Bayangkan coba 15 juta delivery Per bulan coba buat Jakarta Dan di Jakarta ini Per hari ada 14,5 juta delivery per hari Di seluruh Jakarta Ini baru yang tadi itu Tamrin Sudirman Itu Tamrin Sudirman 500 ribu itu Nah, jadi sebagai pemerintah Kita punya tanggung jawab Bukan hanya pertumbuhan ekonomi Jakarta Itu kalau lihat pertumbuhan ekonominya tumbuh Masalahnya berkualitas sama tidak Bahkan tidur aja tumbuh Iya kan pemerintah Kan swasta semua Nah, exactly Tugas kita memastikan itu jalan Nah, kemudian kedua Dibuka penghambatnya Lalu ditumbuhkan dunia usahanya Kita buatkan Yang namanya Program Jakpreneur waktu itu Bagaimana Dunia usaha Mikro Itu dilatih ditumbuhkan Dan Ditargetkan 200 ribu Tersapai lebih dari 280 ribu Apa yang kita lakukan? Ini hikmahnya dari kejadian pandemi juga Ketika pandemi Kita membagikan IUMK Dan NPWP Jadi usaha-usaha itu Kita berikan Izin usaha mikro kecil Diberikan NPWP Setelah mereka diberikan itu Mereka bisa Register di Online Sehingga pasar online yang besar itu Dirasakan manfaatnya oleh Semuanya Jadi kemudian Mereka bisa terima order Dari mana saja Termasuk di warung kaki lima Di pinggir jalan Mereka bukan hanya Menerima Orang yang datang Tapi mereka juga Delivery Nah ini contoh Bagaimana yang kecil Diberi kesempatan Untuk besar Yang besar Tidak bisa dikecilkan Kalau istilah saya gini Tanpa Jadi kebijakan ekonomi Yang membesarkan yang kecil Tanpa mengecilkan yang besar Yang besar Tidak bisa jadi kecil Yang kecil Yang besar Biar tambah besar juga Tapi yang kecil itu Jangan ditutup terus Nah kita seringkali Tidak memperhatikan Hal-hal apa Yang menghambat Yang kecil itu Untuk tumbuh Berkembang Contoh lakuan Jadi Ketika kita bicara Perubahan Kita bicara itu Adalah bagaimana membuat Pertumbuhan yang sudah terjadi ini Bisa berkeadilan Bisa lebih dirasakan manfaatnya Oleh semua Gitu